Aparat kepolisian Polres Sambas mengamankan massa yang melakukan tindakan anarkis pada proses pelaksanaan kegiatan pemilu 2019. Tampak ratusan massa yang tidak terima dengan hasil pemilu melakukan tindakan anarkis dan melakukan perlawanan terhadap massa salah satu calon. Keributan pun tak terelakkan. Aparat kepolisian dengan sigap langsung melakukan pengamanan dan menangkap para pelaku. Dengan perjalanan posongkan kemungkinan bahwa penggunaan kekuatan. Aksi aparat Polres Sambas ini merupakan bagian dari sikenario simulasi pengamanan pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh Polres Sambas pada hari Rabu 19 September di halaman Mapolres Sambas. Terdapat tiga tingkatan kondisi sikenario pada simulasi ini, yakni pada saat kampanye, pencoblosan di TPS, dan perhitungan suara di KPU. Kegiatan simulasi pengamanan pemilu ini dihadiri Wakil Bupati Sambas, Haja Hairia, Kapolres Sambas AKBP Cahyuhadi Prabowo, Kepala Pengandilan Negeri Sambas, Setio Yoga Siswantoro, Perwakilan Kejaksaan Negeri Sambas, TNI, KPU Kabupaten Sambas, Bawaslu Kabupaten Sambas, Anggota PPS dan PPK, Perwakilan Partai Politik dan Tokoh Agama, serta elemen masyarakat. Simulasi ini merupakan rangkaian kesiapan Polres Sambas dalam menghadapi pemilu 2019 yang akan datang. Usai simulasi, Polres Sambas melanjutkan kegiatan deklarasi pemilu damai bersama pemerintah daerah, unsur Forkopimda, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, tokoh politik dan elemen masyarakat. Indra Nova, CSM TV mengabarkan. Pemilu 2019, kami Porkopimda, Kabupaten Sambas, beserta penyelenggara pemilu, badan pengawas pemilu, partai politik dan segerat elemen masyarakat, baru komitmen, dan siap mendukung perselenggaraan pemilu 2019 yang aman, damai, suju dan koalusif di Kabupaten Sambas. Sambas-sambas! 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 selamat menikmati